Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel Restu Naning Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat telur dadar yang super crispy seperti ini Sangat keriting Ingin tahu cara buatnya? Simak sampai selesai ya Untuk bahan-bahan yang akan saya iris Disini ada 2 siung bawang putih Kemudian ada 2 siung bawang merah Kemudian ada 4 buah cabai merah keriting Untuk cabai merah ini opsional ya Jika ingin menggunakan cabai rawit silahkan Oke ini saya sisihkan terlebih dahulu Kemudian saya tambahkan 1 batang daun bawang Ini saya tekuk terlebih dahulu Supaya lebih cepat ya prosesnya Kemudian saya iris-iris tipis Lakukan hingga selesai Segedar info Untuk teman-teman jika ingin mengganti daun bawang dengan daun kucai Atau daun kunyit Itu diperbolehkan ya silahkan Oke untuk bahan irisnya ini sudah selesai Saya sisihkan terlebih dahulu Kemudian lanjut untuk membuat adonan telur Disini saya memasukkan 1 sendok makan tepung beras Saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ayam ya Kemudian saya tambahkan 50 ml air Ini nanti supaya telurnya bisa menyebar ya teman-teman Selanjutnya ini saya aduk terlebih dahulu Supaya tepungnya nanti tidak bergerimbil Kemudian saya pecahkan 2 butir telur ya Ini ukuran sedang Kemudian saya kocok telur hingga tercampur merata Dengan adonan tepung tadi ya Kocok hingga telur ini berbusa Nah seperti ini ya teman-teman Pastikan kocokan telur ini hingga berbusa Dan tidak ada lendir dari telur ya Oke Selanjutnya saya tambahkan bahan-bahan yang sudah diiris tadi Saya aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu Adonan telur siap untuk digoreng Panaskan minyak dengan jumlah yang cukup banyak Jika minyak sudah panas Kemudian tuang telur Dengan cara menyebar seperti ini ya Oke teman-teman Pada saat memanaskan minyak Silahkan menggunakan api yang besar ya Namun pada saat ingin menuangkan telur Ini kecilkan apinya Supaya tidak terlalu panas Nanti tangan kalian kena seperti saya Jadi belepotan seperti ini telurnya Oke ini saya rapikan terlebih dahulu ya Nah jika adonan telur sudah masuk semua Ini silahkan Masak menggunakan api sedang Dan tunggu hingga pinggirannya itu Mulai coklat ya Dan telurnya ini sudah kokoh Nah ini telurnya sudah kokoh Dan pinggirannya juga sudah coklat Ini bisa di cek ya Bagian pinggirnya Oke ini saya cek terlebih dahulu Dan jika dirasa sudah coklat seperti ini Dan sudah kokoh untuk dibalik Silahkan dibalik dengan hati-hati Oke Kemudian masak kembali Hingga permukaan bawahnya itu Coklat ya Nah ini telurnya Bagian bawahnya sudah mulai coklat Dan juga kokoh Ini saya balik lagi ya teman-teman Kali ini saya menggunakan Bantuan serok Supaya lebih mempermudah Nah untuk bagian tengahnya ini Kan masih berwarna kuning ya Ini saya tekan-tekan seperti ini Supaya terkena minyak panas ya Agar nanti telurnya ini Juga matang sempurna Dan juga garing Oke saya tekan-tekan seperti ini Dan masak telur hingga benar-benar garing Supaya nanti crispy hasilnya Nah ini telurnya sudah matang ya teman-teman Saya angkat dulu Dan saya tiriskan Pelan-pelan saja Saat mengangkat telur dadarnya Dan ini dia Telur dadar keritingnya Sudah saya tiriskan Dan ini sangat garing teman-teman Lihat deh Bumbunya itu juga sangat banyak Ada bawang merah Bawang putih Cabai merah keriting Apalagi ditambah daun bawang Ini sangat lezat sekali Saya pindahkan dulu Ke piring ya Dan ini Ukurannya cukup besar loh Bisa untuk satu keluarga nih Nah Ini saya iris menjadi Tiga ya teman-teman Oke ini bisa menjadi Lauk andalan keluarga ya Apalagi bahannya Apalagi bahannya juga mudah didapatkan Sangat ekonomis sekali Rasanya pun sangat mantap Nah ini dia Telur dadar keriting Alarastu Naning Selamat mencoba ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan juga share ya Dan dukung channel ini Terus berkembang Dengan cara subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Supaya tidak tertinggal Dengan video-video terbaru Dari saya berikutnya Oke sekian video yang dapat saya sampaikan Semoga dapat memberikan manfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sampai jumpa